Pemirsa dua orang terdakwa dugaan korupsi anggaran pendapatan dan belanja desa Koto Pudung kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh yakni Maizah Rudin yang merupakan mantan kepala desa dan Hendra Gunawan yang merupakan mantan kepala urusan keuangan akan menjalani sidang dengan nota pembelaan di persidangan tipikor pengadilan negeri Jambi pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022. Pembacaan nota pembelaan kasus dugaan korupsi anggaran pendapatan dan belanja desa Koto Pudung kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh atas dua orang terdakwa yakni Maizah Rudin yang merupakan mantan Kades dan Hendra Gunawan yang merupakan mantan kepala urusan keuangan akan dilaksanakan pada hari Rabu 25 Mei 2022. Pada sidang sebelumnya Maizah Rudin dan Hendra Gunawan dituntut oleh Caksa Penuntut Umum selama 5 tahun 6 bulan kurungan penjara tuntutan dan denda 200 juta rupiah subsidir 6 bulan penjara kurungan. Selain itu Maizah Rudin harus membayar uang pengganti sebesar 340 juta rupiah lebih dengan subsidir 2 tahun dan 6 bulan penjara. Sedangkan Hendra Gunawan harus membayar uang pengganti sebesar 112 juta rupiah dengan subsidir 2 tahun dan 6 bulan penjara. Para terdakwa dicerat Pasal 2 Ayat 1 Junto Pasal 18 Ayat 1, 2 dan Ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUH Pidana Junto Pasal 64 Ayat 1 KUH Pidana Subsidir pidana Pasal 3 Ayat 1 Junto Pasal 18 Ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUH Pidana Junto Pasal 64 Ayat 1 KUH Pidana Iqbal Cek TV melaporkan